Pemain Abroad Indonesia, Madrid Pemusta, turut hadir dalam seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17-23 hari ini. Seleksi itu berlangsung di lapangan Pestaini Utama Gelora Bungkarno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023. Berdasarkan pantauan generasi portal Indonesia, MTU, di SUGBK, Madrid Augusta hadir dalam seleksi itu. Madrid merupakan pemain klub amatir Belanda, yakni AFC 34 Alkmaar. PSSI memang memanggil enam pemain Abroad Indonesia dalam seleksi itu. Kelima pemain itu adalah Welber Halim Jardin, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, Aaron Liam Switella, dan Aaron Nathan Ang. Mereka akan turut menjalani seleksi demi membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17-2023. Ajang itu sendiri akan bergulir di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Para pemain yang berlatih di Jakarta akan menjalani promosi dan degradasi. Sebab, seleksi lainnya juga berlangsung di 12 kota Indonesia. Latihan yang dipimpin oleh Bima Sakti itu cukup bervariasi. Akan tetapi, para pemain difokuskan menjaga kebugaran dengan berlatih fisik. Seleksi Timnas Indonesia U17 sendiri akan berlangsung sejak 9 Juli sampai dengan 28 Agustus 2023. Setelah SWAT terbentuk, tim itu aman menjalani pemusatan latihan, TC, di Jerman. Timnas Indonesia U17 sendiri berhak tampil pada Piala Dunia U17-2023 karena FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Keputusan itu diambil Usai Peru mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17-2023. Indra Shafri punya pandangan tersendiri soal syarat. Seleksi Timnas U17 Indonesia yang sulit dipenuhi oleh anak-anak Indonesia pada umur tersebut. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia sudah melakukan seleksi untuk pembentukan Tim Piala Dunia U17-2023. Dalam acara tersebut, PSSI melangsungkan seleksi di 12 kota. PSSI dalam platform sosial media telah merilis beberapa syarat utama untuk ikut seleksi Timnas U17 Indonesia. Syarat yang ditetapkan PSSI ternyata menimbulkan persepsi negatif dari warganet tanah air. Pasalnya, syarat tersebut nyatanya cukup berat untuk anak-anak usia 17 tahun di Indonesia. Syarat tersebut makin berat untuk terwujud karena Indonesia belum memiliki kompetisi yang terstruktur hingga usia paling bawah. Hal ini membuat Indra Shafri pun angkat bicara. Indra Shafri mengaku bahwa Bima Sakti sebenarnya sudah punya kerangka tim untuk Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17-2023. Menurutnya, kerangka tim yang dimaksud adalah skuad juara Piala AFF U16-2022. Tentu, Indra Shafri mengisyaratkan bahwa ada standar yang lebih tinggi yang dipatok Bima Sakti untuk skuad Timnas U17 Indonesia yang diinginkannya. Jadi coach Bima itu sudah punya kerangka tim ya, kata Indra Shafri pada Rabu, 19 Juli 2023. Pada umumnya 34 pemain yang TC ini adalah pemain-pemain yang kemarin juara AFF U16. Dan mereka itu kerangka utama tim coach Bima untuk menuju Piala Dunia nanti, ujarnya. Indra Shafri pun menambahkan bahwa syarat tinggi tersebut juga ditambah dengan persaingan dengan para diaspora. Para pemain diaspora yang sudah berkembang dengan lingkungan sepak bola yang stabil juga jadi kriteria yang diincar oleh Bima Sakti. Meski begitu, keputusan terakhir bakal ditentukan oleh Bima Sakti sendiri sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia. Ditambah nanti pemain-pemain yang warga negara Indonesia yang punya paspor Indonesia yang bermain di klub-klub atau akademi-akademi yang di luar negeri, ujar Indra Shafri. Dan itu kita panggil juga, asal dia punya paspor Indonesia. Dan mereka akan dipilih terakhir ditentukan oleh kualitas nanti oleh coach Bima yang akan menentukan mereka itu terpilih atau tidak, ujarnya. Timnas U17 Indonesia Timnas Indonesia U17 memanggil enam pemain diaspora atau pemain berdarah Indonesia yang tinggal di luar negeri. Enam pemain ini masuk daftar 34 pemain yang dipanggil awal oleh pelatih Timnas U17 Bima Sakti. Ke enam pemain tersebut yaitu Welberlie Scott de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, Aaron Liam Switella, dan Aaron Nathan Ang. Banyak yang menyangka pemain diaspora bakal lolos dengan mudah. Namun Bima Sakti mengatakan semua pemain tetap harus memenuhi persyaratan untuk lolos seleksi Timnas Indonesia U17. Bahkan, ex gelandang persema malang ini memasang syarat yang berat untuk pemain diaspora. Kalau memang mereka bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada, ya akan saya ambil. Kalau enggak, lebih baik kita ambil anak-anak lokal yang telah berjuang di akademi dan SSB, sekolah sepak bola, kata Bima Sakti seperti dikutip situs PSSI. Kita sudah sampaikan bahwa kriteria utama pasti kualitas. Kemudian sesuai posisi, misalnya, postur tubuh harus seperti back. Kiper mutlak, tingginya, 180 cm ke atas, tukas Bima Sakti menambahkan. Pada Sabtu, 15 Juli 2023, Timnas U17 menggelar internal game di lapangan Senayan Jakarta, pada kesempatan tersebut pelatih Bima Sakti mencoba seluruh pemain untuk dimainkan. Saat ini, Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 Indonesia masih dalam proses seleksi di pemusatan latihan, TC, di Jakarta hingga 28 Agustus mendatang. Internal game berlangsung selama 2x40 menit. Materi latihan setiap akhir pekan ada internal game, dan ini sebenarnya kita baru 2 hari latihan. Kondisi pemain memang belum sempurna, hal ini wajar karena ada pemain yang sudah lama tidak latihan, kata Bima. Ada beberapa pemain yang kram, ada yang kondisinya menurun, itu jadi evaluasi buat kita. Untuk mendapatkan pemain yang unggul, Eric memastikan proses seleksi ini berjalan objektif. Mantan Presiden Inter Milan itu menekankan agar tidak boleh ada, titipan, dalam seleksi pemain. Semuanya harus sesuai kriteria, tutur Eric dalam keterangan tertulis, Minggu, 16 Juli 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!